Halo semuanya, balik lagi di Charlie Bike Channel Nah, kali ini kita mau review Pinarello F5 Jadi, masih keluarganya dari keluarga Dogma F Tapi ini yang seri Pinarello F5 Jadi asal kalian tau yang sekarang itu udah ada Dogma F yang paling tinggi Terus ada seri Pinarello F Nah, Pinarello F itu ada lagi dibagi F10, F9, F7, dan F5 F5 itu yang paling bawah dengan karbon torainya Rata-rata itu di T700 Jadi, asal kalian tau Satu sepeda gini tuh biasanya ada 5 Minimal ada 5 layer karbon Nah, untuk yang Pinarello F5 ini rata-rata tuh Atau majority-nya itu pake T700 Sedangkan yang Dogma F yang saya punya ini Ini rata-rata pake T1100 Kalian bisa liat suaranya bedanya Sini, yuk, kita liat sini dengerin suaranya Nah, biasanya kalau misalnya Layer karbon yang paling tinggi itu ada di top tube Jadi, dentingannya lain Sekarang kita coba yang F5 Jadi, lebih padat Lebih tebal sebabnya Jadi, kita mau review Pinarello F5 ini Kalau di Charlie review, itu pasti dipake Bukan cuman terangin spek Cuman, supaya nggak bias sama groupset Sama wheelsetnya Jadi, saya upgrade sedikit Supaya mirip sama kondisi Dogma F saya Jadi, kalau kalian tau F5 ini hadir Dalam warna biru ini Dan juga groupsetnya itu 105DI2 Wheelsetnya juga dari si MOS sendiri Nah, ini kita upgrade sedikit Pake wheelset Sorry, Dura S 12-speed R9 270 terbaru Wheelbannya juga saya samain Pake challenge kriterium RS Yang paling tinggi dari challenge Dan cranknya Saya ganti Dura S Sisanya tetap masih sama Ini masih brifter 105DI2 12-speed FD juga Sama RD juga Jadi, kaset saya upgrade ke Punya Dura S Jadi, supaya nggak bias rasanya itu Dari groupset sama wheelset Jadi, saya pake yang setara Sama yang Dogma F saya Nah, asal kalian ketahui juga Pinalo F ini Sharing Geometri yang sama Dengan Dogma F Yang disini Dogma F yang punya saya itu Size 46,5 Yang ini yang 4,3 Saya sendiri pribadi bisa pake 2 size 4,3 atau 4,6,5 Kalau 4,3 Tentunya ini akan lebih tinggi Spacer di headset Tapi seatpost akan bisa lebih naik Nah, kalau 4,6,5 Biasanya ini tipis tuh Bisa kalian lihat Beda banget Ya, beda Karena stacknya lebih tinggi Yang lebih besar Tapi seatpostnya mungkin keluarnya lebih pendek Gitu Dan ini udah saya set Kenapa mungkin seatpostnya keliatan Yang ini lebih pendek Dibanding itu Karena armnya ini saya pake 1,7 Sedangkan yang di Dogma F ini 165 Saya biasanya pake 165 Jadi, arm itu ngaruhin juga Di tinggi seatpost Pintas kalau dari bahan Dari spesifikasi Itu Pinalo F5 ini Cocok buat yang Baru Baru diperkenalkan Ke dunia bersepeda Yang serius lah Ibaratnya Kenapa? Karena Carbon layup Lebih rendah T700 Itu biasanya lebih comfort Walaupun kenyataannya Akan lebih berat Dibanding yang High end ya Juga dilengkapin 105 Yang notabene Juga sebenarnya Buat spot Rekreasi ya Kelasnya di Shimano Bedanya di shifternya Itu pake 2 baterai Supaya awet Tahan lama Jadi, baratnya kalian Jarang-jarang Bues pun Baterainya awet Di shifter Beda sama The 2 Tegra Ataupun Dura S Yang buat Bener-bener performance Gitu Lalu Yang menarik juga Ada disini True axle nya Waktu awal-awal Gue masih pake kunci L Ternyata enggak Dia ada lever nya Lever nya pun Pake pair Tuh Bisa masuk lagi Ini kalian tinggal buka gini Dan dibuka Jadi, memang keliatan banget Ini sepeda Sebenarnya buat Pemula yang mau serius Dan juga Tail clearance nya ini Walaupun 2.7 Gede banget Feeling saya Kayaknya bisa sampai 3.2 Nah, BB nya disini Dia pake BB BSA Jadi, beda sama yang Seri high spec nya Ini masih pake BB nya Inggris Bukan lagi pake Itali Dan Clamp nya pun Dari atas Kalo yang lain Itu dari bawah Lalu Untuk seatpost Beda utamanya Di penahannya Kalo yang dogma F Disini nya titanium Ini enggak Dan yang terakhir Stem nya ini Stem dan handlebar Masih alloy Enggak integrated Mouse talon Seperti yang Di dogma F Tapi Ini Bisa di upgrade Kalo kalian mau beli Mouse talon nya Bisa Tinggal pasang aja Plug and play Dan juga Buat kalian yang punya dogma F Pengen pake titik lip Underbar Yang ditempel di Underbar bulat Bisa pake Stem ini Jadi Compatible Sama dogma F Dan Udah model baru Jadi semuanya Udah clean look Udah enggak ada Sama sekali Yang kabelnya di luar Jadi manis banget Dan yang lucu Disini Masih ada kotak junction Bisa diliat disini Nah ini masih ada Kotak junction Buat dia itu Yang 11 speed Kalo yang dogma F Udah enggak ada Jadi kalo kalian masih punya Yang pake 11 speed Kotak junction nya Masih bisa taro disini Gitu Buat EWRS 910 Oke Ini spesifikasinya Mau tau apa rasanya Yuk Kita guys Pake Pinolo F5 ini Masih bisa taro disini Menilanya Dan yang diubat Dan Boat S tiger Multime Gila, habis ngerasain nih Pinarello F5 Rasanya enak banget Gue kalau nggak punya Dogma F sih Nggak tahu nih bedanya F5 sama Dogma F Karena ini udah enak banget menurut gue Jadi Carbon Torainya memang diturunin Cuman efeknya Jadi lebih comfort Positifnya Ya kalau negatifnya lebih berat dikit Cuman ini geometri gue memang suka banget Ini geometrinya mereka punya Momen inersia natural Jadi kita gue nggak perlu kita isi terus tuh Mereka laju sendiri Ini yang gue paling suka dari Dogma F Karena ada teman-teman yang ngomong Caran enakan mana Jujur so far sejauh ini gue paling sukanya Dogma F Kalau mau sampai mau upgrade kalian upgrade aja nih Handlebar ini Kalau stemnya nggak usah Udah bagus Handlebar nya Kasih karbon Ya supaya lebih Lebih comfort Dan juga lebih enteng Tapi basically Ini sepeda Agar frame nya itu enak banget Jadi tadi gue coba main sendiri Itu Gue coba di zone Zone 4 Itu masih mau Sepedanya masih mau Dan laju gitu loh Gue pernah beberapa kali punya sepeda Itu Kalau gue Nggak goe siat di zone 5 Itu sepeda yang nggak mau lari Nah ini nggak Ini zona 3, zona 4 juga udah kerasa banget Sepedanya laju Karena kalau kalian di peloton Itu gampang banget Karena anginnya kan udah ketahan sama depan Ini sepeda pasti bisa lari lah Well done nih Pinarello Bikin Pinarello F ini Di harga segini Itu rasanya Tapi enak Nud gue Comfort nya juga kerasa Bagus banget buat touring Maupun mau high speed Di jalanan ibu kota Ya Well done Pinarello Sampai jumpa 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 Sampai jumpa